Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen edisi ramadhan dimana segmen ini itu akan hadir setiap harinya di bulan ramadhan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan segmen-segmen edisi ramadhan yang aku upload setiap harinya selama bulan ramadhan guys dan sebenarnya juga aku udah bikin ya banyak video seputar edisi ramadhan yang bisa kalian cross-check aja di playlist edisi ramadhan guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan seperti biasa ya, gak berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya saat menjalankan ibadah puasa menahan makan dan juga minum selama 12 jam adalah kewajiban ketika aktivitas tetap berjalan walaupun tanpa asupan cairan rasa haus akan menjadi salah satu tantangan terbesar akibatnya potensi dehidrasi itu menjadi ancaman kesehatan yang serius yang juga bisa menurunkan stamina sepanjang ramadhan tapi tenang aja ya kalian tetap bisa menjalankan puasa tanpa takut mengalami dehidrasi dengan cara mencukupi kebutuhan cairan saat sahur dan juga berbuka dan berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah dehidrasi di bulan ramadhan aturan porsi minum di bulan puasa berpuasa di tengah aktivitas yang tetap berjalan tentu memakan tenaga lebih banyak keringat yang terus keluar tanpa asupan cairan yang memadai bahkan dikhawatirkan dapat memicuk dehidrasi dehidrasi ditandai dengan adanya mulut kering warna urin yang lebih pekat dan rasa haus yang terus menerus beberapa efek samping dari dehidrasi diantaranya detak jantung yang tidak teratur merasa pusing mengalami infeksi kandung gemih hingga merusak fungsi ginjal ahli gizi ITB Hardian Shah itu pernah mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan cairan sebanyak 2,5 liter per hari memungkinkan dilakukan di bulan puasa asalkan diatur dalam waktu dan juga porsi yang tepat saat bangun tidur dan juga hendak sahur Hardian Shah menyarankan untuk meminum segelas air putih kemudian dilanjutkan meminum 2 hingga 3 gelas air putih setelah makan sahur sebelum berbuka dengan makanan minumlah terlebih dahulu segelas air putih lalu lanjutkan dengan 2 hingga 3 gelas air putih setelah makan hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah dehidrasi selain asupan cairan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari dehidrasi hal pertama adalah menghindari konsumsi makanan yang mengandung garam dan juga rempah berlebihan makanan yang tinggi kadar garamnya itu dapat meningkatkan rasa haus selain makanan berkadar garam tinggi makanan berkadar gula tinggi itu juga dapat meningkatkan rasa haus sebagai gantinya kalian bisa mengonsumsi buah-buahan yang manis dan berkadar air tinggi kafein juga harus dihindari selama ramadhan karena zat diuretik alaminya itu bisa meningkatkan keinginan untuk buang air kecil dan membuang kadar air dalam tubuh yang terakhir adalah pentingnya untuk menghindari aktivitas di luar lapangan yang melibatkan paparan sinar matahari langsung hal ini bertujuan untuk menjaga agar tubuh tidak mengeluarkan keringat berlebihan yang menyebabkan kekurangan cairan untuk memantau kondisi cairan tubuh ada baiknya kalian terus mengecek kondisi urin setiap sore hari jika urin berwarna keruh kekuningan maka tubuh terindikasi mengalami dehidrasi dan harus segera diperbaiki dengan mengonsumsi air putih yang lebih banyak saat berbuka kondisi urin yang normal seharusnya berwarna jernih dan tidak memiliki bau iya guys itulah dia hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga dehidrasi di bulan ramadhan dan selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasa kalian lancar hingga di akhir bulan ramadhan oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa uramat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen seputar video kali ini langsung aja di kolom komentar di bawah guys dan apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka checkin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tinggal tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini follow aku juga di instagram at dr.adiesetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax